Hai tuh lihat lah dia adonan bakso homitnya merah banget cantik Hai guys welcome back to my YouTube channel hari ini aku mau bikin bakso the homit street food in Indonesia bakso bakso is meatball soup jadi untuk resep full resep udah ada di ini klik link suggested video atau di playlist banyak banget nih daging sapi cincang seperti ini kita pakai blender kita masukin kedalam blender ya nih kalian kalau tips buat bakso pakai blender itu daging sapi cincangnya enggak usah terlalu banyak dikit aja kemudian sekalian kasih air sama es batu airnya dikit aja ya supaya dia bisa mixernya lebih bagus gitu loh 12 nih ada bawang merah dikit lebih dikit ya bawang merah goreng kemudian ada ada si garlic yang harus kita goreng dulu jadi ininya kita skip kita goreng si bawang putih dulu ya entah kemana wajan kecilku kita pakai panci juga nggak papa Oh di sini ternyata wajan kecilku tapi ini terlalu banyak jadi kita kasih minyaknya dikit aja karena numisnya cuma tiga siung bawang putih show Oke sambil nunggu minyak panas kita masukin aja bahan lainnya sini ada pepper pepper secukupnya ya guys pepper is lada you know it aku juga ada baking powder ini juga secukupnya pokoknya satu satu blender ini karena dagingnya juga dikit jadi di itu aja di apa takarannya apa namanya sih seperlunya gitu kira-kira kalian kalau mau full resep mau timbangan seberapa ininya berapa cari deh di playlist aku full resepnya ya udah ada ini aku pakai putih telur putihnya aja ya say toh kita pakai putihnya aja Hai poin Hai jangan lupa pakai garam mau garam jangan lupa aku enggak pakai micin aku pakai kaldu ayam ini kaldu ayam so pokoknya semua secukupnya ya tuh Oke mau kasih tapioca tapioca blar secukupnya di tahu Oke ini sudah panas kita masukkan bawang putihnya kita nunggu bawang putih dulu jadi semua kita singkirkan semuanya oke ini bawang putih sudah matang matikan api masukkan bawang putihnya kita blender ya ini udah jadi tuh lihat adonannya cantik sekali ini tuh lihat adalah dia adonan bakso homitnya aku seperti ini ya adonannya ya ini fungsi esnya uh biar tidak apa tidak terbakar terbakar ininya guys jadi blendernya nggak panas maksudnya ya biarin aja esnya seperti ini jadi kita lanjut semuanya nanti aku kasih tahu cara membuat adonan bakso ini ya kalau kalian udah ngikutin aku dari zaman dahulu kalah kalian pasti udah tahu deh resepnya seperti apa resep bakso nya nggak pernah gagal dan ini bener-bener enak banget nah ini dia ini dia bakso nya yang udah di blender ya tuh lengkapnya disini aku pakai tahu juga dan ini aku pakai disini dua putih telur tadi ya ini sisanya kita bikin bakso beranak aja dan disini mie nya direndam dengan air air biasa sih ini kemudian sini ada sambal bakso resep udah ada di playlist ya cari aja disana let's go kita bikin bakso untuk adonan yang ini aku nggak pakai pala karena palaku habis tapi lebih enak pakai pala sih gas tapi ini udah enak udah aku akalin dengan bahan lainnya jadi lanjut aja ya nih kita isi bagian tahu dulu ini tahunya cantik kan tuh bakso tahu dan kalian kalau mau ngetes ini rasa kalian bisa langsung cemplungin sedikit dulu Hai cicipin kalau enak udah oke langsung lanjut kalau belum tambahin bahan lainnya ya ini bakso nya kita masukin sini bakso tahu maksudnya aku ada yang kecil ini buat bakso beranaknya guys tuh cantik nggak kalian kalau udah ngikutin aku dari dulu udah sering banget aku share resep cara membuat bakso yang super praktis dan tentunya enak banget bisa dicoba loh guys aku lagi bikin bakso beranak sayangkan telurnya tuh telur dua biji masuk semua masuk bentuk kita blender si ininya ya cabe ya cabe resep cari dipelilis sambal bakso nya aku merah sekali ini kalau kalian mau tahan lama kalian harus rebus lagi ya sebentar itu bisa tahan sepan 2 bulanan loh tapi taruh di kulkas nih lihat merah banget cantik kita masukin seledri nya juga kalau kalian mau terserah resep andalan aku enak banget langsung jadi banyak ya langsung jadi banyak ya makasih ini banyak ya serdong sama temen kalian cara membuat bakso yang bagus hasilnya serius sama temen kalian ya pokoknya dijamin puas banget makan bakso jana live ini kita masukin langsung ke wajan eh bukan wajan ke dalam pot ini ini api mati ya karena aku mau ngolenin ini bakso jadi ini apinya mati oke jadi ini tangan udah dicuci bersih ya kita cetak kentalnya masukkan sendok ke dalam air panas tadi diaduk rata dulu si adonan aku enggak pakai sarung tangan guys jadi jangan bilang skotor atau cicik gitu ya tapi bagi aku tuh lebih enak pakai tangan gitu daripada pakai sarung tangan kita ya tentol tuh masuk mantap ini bakso nya udah jadi guys sekarang kita makan pakai kebe seperti biasa kera bawang goreng seledri kecap jangan lupa tomate sauce juga nih bakso nya sekarang kita gueyur dengan kuah bakso hmm aku mau pakai kuah bakso nya dikit aja tentol gede nya lain kali aja kita makan sambal nya jangan lupa 2 sendok wow mantap toh bakso homemade nya aku sekarang kita makan that's good ya guys bismillah kita aduk rata bakso homemade nya aku next time next time kita bikin pangsit guys jadi tambah lengkap bakso nya ini bisa masuk freezer juga bisa cabai nya rerek cabai semua merah banget coba em bentol nya ya bismillah hmm pedes pedes banget kuah nya hmm 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 enak banget hmm hmm ya udah guys itu aja oke untuk lebih bakso nya soalnya aku mau duduk nih mau santai makannya hmm mantap pokoknya jangan lupa like comment share dan subscribe ya see you next time bye guys aku mau duduk disitu jadi enjoy my food dulu sambil cepet-cepet bersih-bersih oke see you next time jangan lupa untuk like comment share dan subscribe bakso channel like ini harus dicoba resemnya di playlist banyak dan cari aja deh di playlist youtube aku ya see you bye hmm